Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Thomas dan Uber Cup 2024. Di final Thomas Cup 2024, China berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. China berhasil merebut 3 poin dari sektor Tunggal Putra, Si Yuki, dari sektor Ganda Putra, Liang Weikeng, Wang Chang, dan dari sektor Ganda Putra, He Ji Ting, Ren Xiang Yu. Sementara itu, Indonesia hanya berhasil mencuri 1 poin dari sektor Tunggal Putra, Jonathan Christie. Dengan hasil demikian, China berhasil menjadi juara Thomas Cup 2024. Sedangkan Indonesia harus puas menjadi runner-up. Dan di peringkat ketiga bersama, Malaysia dan Chinese Taipei yang berhak atas medali perunggu. Bagi China, gelar Thomas Cup tahun ini merupakan gelar ke-11 kalinya. Sepanjang sejarah, Indonesia masih menjadi negara dengan perolehan gelar Thomas Cup terbanyak, yaitu 14 gelar. Sementara itu, di final Uber Cup 2024, China berhasil menang 3-0 dari Indonesia. China berhasil merebut 3 poin dari 3 partai pertama yang dipertandingkan. Di partai pertama Tunggal Putri, Chen Yufei berhasil menang dari Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-7 dan 21-16. Di partai kedua ganda putri, Chen Kingchen, Jia Yifan berhasil mengalahkan Siti Fadiyah Silva Ramadanti, Ripka Sugiyarto, dengan skor 21-11 dan 21-8. Dan di partai ketiga Tunggal Putri, He Bingjiao berhasil menang dari Esther Nurumi Triwardoyo, dengan skor 10-21, 21-15 dan 21-17. Dengan hasil demikian, China berhasil menjadi juara Uber Cup 2024. Sedangkan Indonesia harus puas dengan medali perak. Dan di peringkat ketiga bersama, Jepang dan Korea yang berhasil meraih medali perunggu. Bagi China, gelar Uber Cup tahun ini merupakan gelar ke-16 kalinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.